Dan aku tuh sayang sama mamaku, cuman mamaku tuh susah menjelaskan apa-apa sama mamaku Mamaku tau film, tapi dia pikir setiap yang ada di TV itu film Setiap yang ada TV dia pikirnya film Aku nonton Kompas, nonton berita Dia ngomong, gantil aja kan film berita Ganti lu film, aku kayak film ini talkshow ganti Dan kemarin ngomong sama tetangga Bu, eh disini pun udah ambil film Film apa Bu? Film suci Film apa itu? Superhero kayaknya Yang bota-bota itu lah, musuhnya itu aja Dan teman-teman, aku serang tadi jangan pernah beli DVD bajakan Kenapa? Karena selain kita tidak menghargai orang-orang yang terlibat dalam film itu Ya Allah, DVD bajakan itu banyak kali cobaannya Nonton DVD bajakan Ya Allah, ini aku pernah beli DVD bajakan Produksinya asal-asalan Asal-asalan Nulis judul aja bisa salah WarCop DKI, Dono Kasino Indra Nih ya, waktu kemarin lagi booming-boomingnya film Dilan Aku sama teman aku beli kasih Ya, teman aku yang beli, aku cuma nonton Beli DVD bajakan Ya Allah, disitu audionya hilang-hilang Suaranya hilang-hilang Kamu milia ya? Iya Kantin Apa? Tiba-tiba kantin Ada satu faktor paling penting Mungkin Sedikit penting dalam film Namanya musik scoring Aku gak tau Aku gak pernah terlibat dalam film Tapi aku gak tau Dimana pembuatan musik scoring Yang aku tau, musik scoring adalah Musik-musik yang membuat adegan jadi lebih dalam Misal adegan seru jadi lebih serem Adegan sedih jadi lebih sedih Adegan bahagia jadi lebih membahagiakan gitu Kayak misalnya adegan seru Disitu harus Atemnya juga harus etik takut Misalnya Kalau kayak gitu Semua penonton itu takut Jangan musiknya musik takut Actingnya gak takut Dan musik scoring juga Si tumpuan musik scoring juga harus pinter Misalnya adegan sedih Ya harus musik sedih gitu Misalnya film A, D, C Rangga Semua yang kau lakukan Padaku Jahat Itu harus musik sedih DANG Gitu Jangan adegan sedih Musiknya gak sedih Rangga Semua yang kau lakukan Jahat Musiknya AA AA Aisang Puncak tujintat Itu rangga wajib Paduk baik gitu gitu ya Ya Allah, belum tinggal lagi Dan Ambilin bubuku kali ya Dan peraturan bioskop teman-teman Peraturan di bioskop Kenapa dibuat peraturan Karena mungkin ada yang merugikan Ada beberapa pihak yang dirugikan Misal kayak naikkan kaki ke bantu Bawa makanan dari luar Itu ada beberapa pihak yang dirugikan Makanya itu dilarang di bioskop Tapi ada kegiatan yang merugikan kita Tapi tidak dilarang Ciuman Ya Allah, ciuman tuh ganggu loh Ganggu, kita lagi fokus Tiba-tiba di belakang Ini seharusnya mereka Mereka yang berciuman itu ditegor Ditegor Selama ini gak pernah loh ditegor Ini kalau emang ditegor ya Buktinya selama ini Masih aman-aman aja Ini maunya mereka ditegor Kayak lampu-pera yang sekarang Yang ngomong pake speaker gitu Kepada plat nomor B3435AFK Silahkan putar balik Nah itu putar balik Mereka langsung nyerah gitu Untar aja gitu Mau nyerah Yang cuman-cuman ini Sekurang juga harus gitu Kepada Bangku A1 Dan A2 Itu jangan Bibirnya gabung itu Jauh, jauh, jauh Nah ya pinter Binter ya Bibir pisah tangan Jangan main Keluar, keluar Keluar Dua-dua mas Jangan yang kanan aja Dua-dua Ya mas Pake celananya Pake celananya Pake sendiri mas Jangan dibantuin mbak Saya resikitego terima kasih Horas Mejuwa-juwa Aku resikitego Dari Medan Tonton terus Youtubenya Stand Up Comedy Kompas TV Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Jangan lupa Saksikan Stand Up Comedy Indonesia Di Kompas TV Jam 7 malam Setiap hari Sabtu Stand Up Comedy Indonesia Mission Impossible Let's make love Jangan lupa